Intro Kamis 28 April 2022, kemacetan terjadi di sejumlah titik jalur mudik. Di jalan tol Jakarta Cikampek, kemacetan terjadi di gerbang tol Cikampek utama. Sementara untuk ruas tol Tangerang Merak, antrean kendaraan mulai terlihat di jalur yang mengarah ke pelabuhan Merak. Hingga Kamis siang, titik kemacetan di tol Jakarta Cikampek mulai terjadi di kilometer 47. Antrean kendaraan terjadi hingga 5 kilometer. Untuk menghindari kendaraan mengular lebih panjang, tugas kepolisian menutup sementara jalan tol layang MBZ. Selama ditutup, seluruh kendaraan dialihkan melalui jalur bawah tol Jakarta Cikampek. Kemacetan juga terjadi di jalan tol Tangerang Merak menuju pelabuhan Merak, Banten. Kemacetan dilaporkan terjadi sejak Kamis dini hari dan masih berlangsung hingga Kamis siang. Sistem buka-tutup akses menuju pelabuhan masih diberlakukan untuk mengatur pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Kemacetan terjadi di jalur dekat pelabuhan karena adanya antrean menunggu giliran masuk kapal. Meski demikian, pemerintah memprediksi puncak arus mudik baru akan terjadi pada Jumat 29 April 2022. Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 85 juta orang akan mudik pada Lebaran 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.